Intro Tuduhannya adalah Jokowi mundur. Ini kan koplak ini. Tidak mempunyai kreativitas, inovasi, kreativitas untuk membuat tema demonstrasi yang lebih smart, lebih elegan. Itu-itu saja demonstrasi Presiden Jokowi harus mundur karena dianggap tidak mampu. Yang tidak mampu gundul Muhammad Jokowi coba. Dimaknanya ketidakmampuan Presiden Jokowi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia entah apa yang merasuki beberapa orang seperti Selamat Ma'arif, Bisub Marta, Marwan Batubara, kelompok-kelompok petamburan, macam-macam lah. Mereka ingin bernostalgia gerakan 411. Wah ini sebetulnya gerakan 411 ini dimulai untuk memprotes tuduhan penistakan agama oleh Gubernur Jakarta waktu itu, Basuki Cahaya Purnama. Itu terjadi tanggal 4 November 2016. Kemudian diteruskan kembali oleh gerakan yang lebih besar, namanya gelakan 212. Nah sama saja. Nah ini mereka ingin bernostalgia kembali, bereuni kembali tanggal 4 November 2022 nanti dengan mengadakan demo. Kalau mau reuni, tangan kumpul-kumpul temannya, mau demonstrasi yang lain, yang damai, monggo. Tapi membuat saya itu gatel untuk tidak berkomentar itu adalah tuduhannya adalah Jokowi mundur. Ini kan koplak ini. Tidak mempunyai kreativitas, inovasi, kreativitas untuk membuat tema demonstrasi yang lebih smart, lebih elegan. Itu, itu saja. Demonstrasi Presiden Jokowi harus mundur karena dianggap tidak mampu. Yang tidak mampu gundul muamuhui coba. Dimaknanya ketidakmampuan Presiden Jokowi? Seingat saya, Presiden Jokowi itu sudah sangat peduli dengan rakyat. Kalau tidak 100% sempurna, pastilah namanya manusia. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, milik Tuhan. Mana ada Presiden Indonesia yang sempurna? Mulai zaman Bung Karno, Pak Harto, Habibi, Gus Dur, Ibu Mega, SBY sampai Pak Jokowi. Mana yang sempurna 100% hebat? Tidak ada. Mbok Iao mereka ini berpikir ya, ini kelompok yang mengatakan dirinya GNPR ini, Gerakan Nasional Pemilihan Rakyat. Rakyat yang mana coba? Rakyat pertamburan ya. Ini Mbok Mia berpikir secara positif. Dengan segala kekurangannya Pak Jokowi, tapi konsen seorang Presiden Jokowi, itu luar biasa untuk kemajuan bangsa ini. Banyak legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi. Dan lagi Pak Jokowi ini kan tinggal 2 tahun lagi. Kenapa diusik lagi untuk mundur? Kemarin diusik ijazah palsu, ternyata batal, dicabut, prep lah. Sekarang diusik lagi untuk mundur. Mereka mau demo lagi, membuat onar lagi, membuat gaduh lagi. Ini hanya ingin menarik perhatian publik saja. Atau jangan-jangan memang mereka ini menjadi proksi, disuruh oleh sponsornya, dibiayai, oke kalian turun, ada bohirnya, ada cukongnya, supaya Indonesia ini gaduh terus, supaya Pak Jokowi ini tidak tenang, terus harus diganggu. Saya tidak tahu siapa yang menjadi bohirnya, cukongnya. Tapi saya tidak yakin ini atas inisiatif mereka sendiri. Pasti, by design oleh kelompok-kelompok yang tidak mau negara ini aman, tentram, damai, kita bersama, bersinergi, berkolaborasi, untuk recovery ekonomi. Tidak mau. Untuk apa sih bapak-bapak yang terhormat? Kalian ini katanya sebagian ulama, atau minta disebut ulama. Bahwa ya ulama itu memberikan keteladanan alim gitu loh. Alim itu orang yang taat, tunduk kepada Allah, mematuhi segala aturan, menghargai orang lain, ini adalah sifat-sifat ulama. Memberikan keteladanan bagi umatnya, bagi jemaahnya. Jangan sedikit-sedikit demo, mengerahkan masa. Boroboro mereka-mereka itu turun di lapangan. Belum tentu. Mereka mungkin duduk di hotel, bintang lima, duduk manis, memonitor, demonstrasinya. Yang di jalanan, ini anak-anak kita semua yang diprovokasi, yang dicuci otaknya oleh mereka. Tokoh-tokoh yang menginisiasi GNPR ini, Gerakan Nasional Pemilihan Rakyat ini, mungkin pada saat demo, duduk manis di hotel berbintang, di kopi, shop, atau mungkin di kamar yang dingin, sambil ngisap cerutu, minum-minum, wine mungkin, minum yang lain mungkin. Mereka tidak berkeringat. Mereka sudah mendapatkan uang dari pokirnya, dari cukongnya, sedangkan saudara-saudara saya terprovokasi, kemudian mereka lah yang berhadapan dengan aparat kepolisian, diminta membuat kerusuhan. Nah ini bagi pihak kepolisian harus hati-hati. Jangan sampai termakan oleh provokasi mereka. Mereka pasti akan melakukan provokasi. Apalagi nanti kalau ditunggangi oleh kelompok-kelompok lain, orang anarko lagi turun, atau preman-preman yang dibayar mereka, sengaja untuk memprovokasi aparat keamanan. Saya hanya menghimbau kepada tokoh-tokoh besar ini, Mbok Yawo, janganlah mendanai kelompok-kelompok yang membuat kegaduan. Untuk apa? Apakah kalian bisa tidur tenang, nyenyak bersama keluarga sih? Apakah tindakan brutal untuk memancing kerusuhan, menciptakan kegaduan ini disetujui oleh anak dan istri Anda? Belum tentu. Untuk apa? Kalau mau bermain politik, bermainlah yang elegan. Sebentar lagi ada perhelatan politik tahun 2024, bermainlah di sana. Kurang dari dua tahun, kok enggak lama. Jadi kenapa harus menginisiasi demonstrasi lagi, demonstrasi lagi, yang dihadapkan ini adalah anak-anak saya, saudara saya yang kerucu-kerucu, yang tidak tahu apa-apa, terprovokasi, hanya disuruh teriak-teriak, dikasih nasi bungkus, dikasih uang transport, kadang-kadang uang transportnya dikorupsi juga sama korlapnya, yang katanya per orang 200 ribu, cuma dikasih 50 ribu. nasi bungkus harganya 50 ribu, cuma dibelikan yang harganya 12 ribu. Ini terjadi, dan saya tahu persis ini. Jadi, apa yang harus kita cari dengan kegaduan ini, mengorbankan anak-anak kita sendiri? Kalaupun ada masukan, kritikan, lakukanlah dengan elegan, tanpa harus mengorbankan anak-anak muda yang untuk demo. Kasian mereka. Mereka ini mempunyai keluarga. Mereka ini mempunyai masa depan. Jangan kita mengamputasi masa depan mereka, karena kejolak ambisi kita yang berlebihan, yang tidak terukur. Baiklah, sahabat Indonesia, ini adalah himbauan saya sebagai anak bangsa yang muak sebetulnya dengan kelakuan orang-orang yang demo lagi, demo lagi, demonya juga tidak jelas. Tuntutannya Presiden Jokowi mundur, mending kalau didengarkan, mending kalau itu terlaksana. Tidak akan. Tidak akan saya. Potong telinga saya ini kalau itu terlaksana. Mereka hanya ingin reuni, mereka hanya ingin kumpul-kumpul menggunakan momentum 411 untuk mengekspos kelompok mereka saja kok. Tidak ada tujuan untuk rakyat. Rakyat apa? Tidak ada. Rakyat seluruh Indonesia ini yang diperlukan adalah ketenangan, stabilitas politik, stabilitas ekonomi. Mereka bisa berkarya, bekerja, menghasilkan uang, rezeki untuk anak dan keluarga. Itu yang dinginkan rakyat. Mau bantu lebih kongkrit. Jangan hanya teriak-teriak di jalanan memanfaatkan nama rakyat, mencatut nama rakyat. Itu yang saya protes. Karena apa? Saya juga rakyat. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Terima kasih Anda telah mengikuti opini saya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda dan didengarkan oleh para tokoh-tokoh dari GNPR untuk menunda atau membatalkanlah demonstrasi-demonstrasi ini. Lakukanlah dengan lebih cerdas, lebih cermat, tanpa mengorbankan siapapun. Itu saja pesan yang ini saya sampaikan. Terima kasih, sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya, Rudy Eskam. Terima kasih telah menonton!